Oke selamat malam teman-teman disini pukul 23.14 jadi di malam-malam ini kita mau buat apa itu penjelasan mungkin singkat ya yang sering ditanyakan ke saya nah ini salah satu contohnya ini isi WA ini rata-rata para pemain burung semua rata-rata Hai nah ini eh salah satu contoh yang hal yang sering ditanyakan ke saya tentang burung batuk pasca penyembuhan dari batuknya biasanya burung batuk kemudian dopati akhirnya batuknya hilang terus apa yang harus kita lakukan seperti ini contohnya ini kemarin ada teman kita di Jogja ya orang perambanan yang lumayan jauh dari tempat saya kurang lebih empat puluhan lima menit sampai satu jam ini orangnya mau beli kanabiotik seperti itu terus saya berikan share lognya Oke besok saat ketepatin jenengan aja Mas nah eh apa itu ini sudah berjalan empat hari setelah orangnya datang ya orangnya datang kemudian membuat obat dan burungnya diobati kebetulan burungnya itu batuknya baru beberapa hari belum belum lama jadi sudah berjalan kisaran empat harian jadi burung itu batuknya kisaran kemungkinan dua harian jadi langsung dia lihat channel di YouTube kemudian dia langsung datang rumah saya dan mengambil obat itu kemudian obat sudah diberikan empat hari dengan pemberian kanabiotik itu di hari kedua kiknya sudah terpantau tidak ada tinggal seraknya ini yang masih dan burung stres akibat tak cekal terus karena metode tetes paruh nah kemudian yang jadi pertanyaan ini seraknya sampai kapan ya Mas kira-kira nah ini yang sering banget datang ke saya untuk bertanya bagaimana cara rawatan setelah burung itu sembuh dari batuk kemudian masih menyisakan serak terus hal-hal lain yang ditanyakan itu ini batuknya sudah sembuh apakah obat ini dihentikan atau lanjut lagi kalau lanjut lagi apakah berbahaya seperti itu nah disini saya akan menjelaskan jadi ini sebagai contohnya ya oke teman-teman disini saya akan menjelaskan ya bagaimana rawatannya supaya burung itu apa benar-benar bisa sembuh dari apa itu seraknya gitu ya nah biasanya bagi burung-burung kawan-kawan yang sudah menggunakan kanabiotik kanabiotik ini ya obat kanabiotik ini batuknya hilang tapi masih menyisakan serak ini kok seraknya nggak hilang-hilang gitu ya terus sampai kapan ini seraknya itu bisa hilang gitu nah kita akan menjelaskan bahwa memang burung yang batuk itu adalah burung yang terkena infeksi atau bahasa gampangnya infeksi saluran pernafasan akut yaitu ada di pernafasan bagian bawah nah disitu burung yang mengalami batuk dan pasti akan terjadi peradangan di sal pernafasan kalau yang sudah lama lebih dari lima hari lebih dari satu minggu apalagi dua minggu itu pasti akan terjadi semacam iritasi atau luka nah kalau burung sudah terkena peradangan kemudian terkena luka karena sifat dari burung penyakit ini itu kalau sudah batuk biasanya nanti akan muncul seperti bintik-bintik nah bintik-bintik ini bintik-bintik apa yang nempel putih merah kemudian dia akan pecah dan membuat luka nah disekitar peradangan dan iritasi itu pasti dinding sal pernafasannya akan menjadi kaku atau tidak elastis jadi sehingga menyebabkan suara itu akan jadi sember tidak nyaring seperti itu ya bisa juga karena pengaruh dari lendir yang masih ada yang masih nempel-nempel disitu walaupun batuknya sudah hilang tapi biasanya lendir-lendir itu masih ada gitu ya belum bersih nah apa yang harus kita lakukan satu pemberian obat memang harus berlanjut jadi simple sampelnya itu obat nggak boleh berhenti begitu burung batuk obat berhenti kita takutkan peradangan yang sudah mulai membaiki ini nanti akan muncul lagi kalau kita tidak berikan asupan antibiotik untuk melawan bakteri itu nah pemberian obat bisa kita kurangi dosisnya mungkin dalam pemberiannya mungkin bisa sehari tetap dua kali untuk awalan dengan dosis mungkin dikurangi jadi tiga tetes pagi dan suri pagi dan suri seperti itu berikan selama tiga hari kemudian kita jeda satu hari kemudian berikan lagi tiga hari nah kalau sudah semakin membaik maka jedanya akan kita bisa panjangkan lagi misalkan di minggu saat ini kita berikan tiga hari kemudian enggak kita berikan obat minggu depannya kita berikan tiga hari secara berturut seperti itu terus-menerus dan ini aman kalau kita sudah melakukan jeda jeda tidak diberikan obat seperti itu ya nah untuk pola rawatannya selagi burung itu masih serak burung itu masih apa itu berat suaranya masih sering gesek paruh di tangkeringan karena lendirnya sering seperti merasakan kesakitan jadi itu paruhnya seperti digibas-gibas kayak gini walaupun cuma sesekali itu burung jangan dilakukan penjemuran terkena sinar matahari langsung itu tidak boleh dikarenakan kalau dijemur kena sinar matahari langsung dipastikan nanti jadi peradangannya bisa terbuka kembali apalagi penjemuran itu dilakukan secara panjang dan diterik sinar matahari kemudian dilakukan tiap hari seperti itu itu tidak akan membuat burung itu menjadi bagus suaranya tapi malah kita seolah-olah melakukan hal bunuh diri jadi membuka peradangan itu kembali akhirnya burung akan jadi serak yang lebih parah ataupun akan kampuh batuknya kemudian jangan diberikan kerutu kerutu kalau bisa selama mungkin ya jadi burung tidak diberikan kerutu pun nggak masalah kita berikan jangkriknya yang banyak kita naikkan jangkriknya enggak usah dikasih kerutu kan apa nanti kerutu itu akan rawan nempel di tenggoruan kemudian akan kerutu yang nggak mau jatuh ke pencernaan dan nempel terus akhirnya akan kerutu itu akan busuk kemudian pecah nah setelah pecah maka bakterinya akan menyebar kemana-mana dan timbul lagi peradangan seperti itu ya nah kalau semakin diberikan pengobatan kemudian sekiranya burung itu sudah mulai apa itu suaranya sudah mulai terdengar jernih agak jernih ya walaupun masih agak serak sedikit kita boleh melakukan penjemuran tapi dengan sistem sauna nah bagaimana dengan mandi seperti itu ya oke mandi itu boleh saat mungkin di awal kalau dia sudah nggak batuk kisaran beberapa hari ya mungkin sudah empat hari tidak batuk dari waktu awal batuk diberikan karena biotik ini kemudian dia tidak sudah nggak batuk misalkan dia sudah empat hari atau lima hari nggak batuk baru kita boleh melakukan mencoba dengan cara mandi kalau dia mandi sudah nggak timbul batuknya batuk itu sudah aman karena sifat bakteri ini akan mudah berkembang bangkit kembali kalau dia terkena dingin dan terkena panas makanya tidak boleh mandi dan tidak boleh kena jemur nah lanjut setelah apa itu burung diobati mulai membaik tadi itu ya suaranya kemudian kita bantu dengan olah jemuran tapi dengan cara penjemuran dengan cara sistem sauna dengan mudah-mudahan tipis-tipis saja untuk awalan jangan langsung 30 menit atau langsung 1 jam nggak boleh kita mungkin 5 menit dengan terik matahari yang lumayan tidak panas mungkin jam 8 seperti itu ya sedikit demi sedikit kalau dia dengan 5 menit sudah nggak apa-apa besoknya lihat tetap 5 menit kalau semakin bagus ya bisa kita lanjutkan secara bertahap kenapa sistem sauna diperbolehkan karena tidak terkena sinar matahari dari paparan sinar matahari langsung kemudian saat sauna baiknya kita masih memberikan obat ya apalagi saat di sauna itu misalkan dengan air minum kan sewaktu di sauna air minumnya itu kan dicabut makanan dicabut kemudian setelah selesai sauna kita diamkan sebentar kemudian kita berikan air yang sudah kita tetesi satu tetes apa dua tetes kanabiotik seperti itu dan nanti secara bertahap berung akan semakin membaik 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 kita boleh melakukan apa itu merawatan menurut apa kebiasaan teman-teman tapi usahakan jangan di jemur kena sinar matahari langsung seperti itu untuk amannya kalaupun penyemburan sinar matahari langsung diperbolehkan saat sinar itu benar-benar masih hangat jadi jam mungkin jam 7 dibawah jam 8 ya itu masih bagus nah kanabiotik ini aman diberikan karena sering digunakan untuk burung-burung lomba jadi bagi teman-teman yang mau mencoba ya berikan kanabiotik ini bagi burung-burung yang rewel berikan di H minus untuk awalan H minus 3 sampai H minus 1 kemudian hari H boleh diberikan pagi hari sehari sekali saja nanti kalau masih belum bagus coba rawat pakai ini dulu sihatkan tenggoraannya nanti pasti burung akan mengeluarkan materi yang bagus kayak gitu ya jadi buat teman-teman yang yang pengen sharing juga tentang burung lomba kalau ada obatnya ini kanabiotik kemudian ada lagi stamina up kalau masih bingung cara penggunaannya bisa sharing langsung ke saya nanti kita bisa sharing tentang permasalahan burung lomba baik yang sering ngering nebo nebo birahi nguklong gak mau bongkar seperti itu bagaimana permasalahan sebenarnya yang belum bisa kita ungkap di YouTube ini jadi bagi teman-teman yang nganungu apa itu mau sharing bisa nanti WA atau yang sudah punya kontak saya langsung WA saja oke begitu dulu ulasan dari saya buat teman-teman yang burungnya lagi batuk dan cerak coba kita bersabar jangan terburu-buru jangan emosi sembuhkan total dulu daripada nanti penyakitnya akan gambuh lagi oke terima kasih sekian dari saya Himidira Nun bila ada kata-kata yang salah ataupun tak berkenan mohon maaf sebesarnya terima kasih